Masya Allah inilah 8 negara muslim suni yang gincar membantu Palestina tanpa henti. Devri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Altyazı M.K. Ada setidaknya 8 negara mayoritas muslim suni yang gincar membantu Palestina selama berkonflik dengan Israel. Bantuan yang diberikan bukanlah senjata, melainkan bantuan finansial dan juga dukungan untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka. Sekarang diketahui, kepemimpinan Palestina hingga saat ini masih terpecah. Otoritas Palestina yang dipimpin vaksi Fatah berkuasa atas api barat, sedangkan vaksi Hamas berkuasa atas jalur Gaza. Saat ini Hamas sedang berperang dengan Israel. Itu terjadi setelah kelompok pelawanan Palestina itu meluncurkan serangan mengejutkan dengan ribuan roket dan dinamakan Operasi Badai Al-Aqsa terhadap Israel. Sebagai respon, Israel mendeklarasikan perang dengan namasan di Operasi Pedang Besi. Militer joni setelah membompar dirgazanya Ristan Pahanti menyebabkan ribuan orang menjadi korban. Inilah delapan negara muslim sunni yang membantu Palestina. Yang pertama ada Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi telah lama menjadi pendukung kuat Palestina dan sering memberikan bantuan finansial kepada otoritas Palestina. Kedua ada Yordania. Yordania adalah salah satu negara Arab yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, tetapi mereka juga tetap mendukung perjuangan Palestina. Ketiga, Mesir yang juga memiliki perjanjian damai dengan Israel telah memainkan peran penting dalam berbagai upaya perdamaian di Timur Tengah, sambil tetap mendukung hak-hak Palestina. Kempat ada Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab telah memulai membuka hubungan resmi dengan Israel, tetapi mereka juga berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. Kelima ada Qatar. Qatar telah memberikan dukungan finansial kepada Gaza, Palestina dan telah berperan dalam berbagai upaya mediasi untuk mencapai perdamaian. Kedua ada Turki. Turki adalah salah satu negara yang sangat vokal dalam mendukung Palestina, dan pemerintahnya telah mengutuk tindakan Israel yang dianggap melanggar hak-hak Palestina. Ketujuh, ada Kerajaan Maroko telah menunjukkan dukungannya terhadap Palestina meski memiliki hubungan dengan Israel. Dan yang kedelapan ada Al-Jazair atau Algeria. Algeria adalah negara Afrika yang mendukung perjuangan Palestina secara konsisten dan telah menjadi tuan rumah perbagai konferensi pro-Palestina. Selain negara-negara Muslim Sunni, ada juga negara dan kelompok Muslim Siah yang dikenal mendukung Palestina, terutama kelompok-kelompok perlawanan di Gaza. Para pendukung itu adalah Iran dan kelompok milisi Hisbullah Lebanon. Terima kasih telah menonton! Berbondong-bondong negara Eropa akhirnya pilih balik arah dukung Palestina, kini giliran Belgia angkat kaki dari kerjasama dengan Zionis. Banyak negara yang akhirnya memilih untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Israel, akhirnya memilih untuk keluar dan memutuskan hubungannya secara resmi. Bukan negara Arab yang kini menghindari rezim Zionis, namun Eropa makin banyak beralih mendukung kemerdekaan dan perjuangan Palestina karena kekerasan yang dilakukan tentara Israel sangat di luar batas. Yang terbaru, negara Belgia akhirnya memilih untuk resmi memutuskan hubungannya dengan Israel. Kota Yerviers di Belgia telah menjadi kota terbaru di Eropa yang memutuskan hubungan dengan rezim Apertat Israel untuk memperkuat dukungannya kepada rakyat Palestina. Dalam pertemuannya, Dewan Kota Fairfields membahas emosi yang diajukan oleh anggota Partai Sosialis, Partai Buruh, dan Konfederasi Ekologi yang mengatakan bahwa kota Fairfields ingin memperkuat dukungannya terhadap rakyat Palestina dengan memutuskan hubungan dengan rezim Apertat Israel. Rancangan proposal yang diajukan mengatakan bahwa Dewan Kota Fairfields berjanji untuk tidak membuka hubungan dengan negara Israel dan institusinya selama sistem Apertat tetap ada dan pelanggar hukum internasional oleh otoritas Israel masih dilakukan. Fairfields mengikuti kota Ligi di Belgia yang Dewan Kotanya bulan lalu memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Israel dengan alasan yang sama, yaitu Israel menerapkan rezim Apertat, penjajahan, dan pendudukan militer terhadap Palestina. Juga pada bulan April, Oslo, ibu kota Norwegia, memutuskan untuk mengecualikan perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada perusahaan pemukiman ilegal Israel. Pada bulan Februari, Barcelona di Katalonia, negara bagian Spanyol, memutuskan untuk menanggungkan hubungan institusional dengan rezim Apertat Israel. Di tempat lain, kota Belm di Brazil baru-baru ini mendeklarasikan bahwa kota tersebut sebagai zona bebas Apertat memutuskan hubungan dengan Israel. Komite Nasional Palestina untuk divestasi, sanksi, dan boykot koalisi terbesar dalam masyarakat Palestina memberi hormat atas keputusan Fairfields dan memuji apa yang digabarkannya sebagai pekerjaan tidak kenal lelah dari masyarakat sipil Belgia yang telah memungkinkan hal ini. Komite menyerukan pernyataan di kota di seluruh dunia untuk mengikuti contoh inspirasi dari Fairfields, Ligi, Oslo, Barcelona, dan Belm memutuskan hubungan dengan Apertat Israel untuk mendukung perjuangan Palestina membongkar Apertat kata komite tersebut seperti dikutip kantor berita wafat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!